Bupati Kendal berharap kran air siap minum ini ditambah dan ditempatkan di tempat lain di seluruh Kendal agar warga bisa mendapatkan air bersih, siap minum dengan murah. Dua kran air siap minum yang dikelola PDAM Tirto Panguripan Kendal berada di Alun-Alun Kendal dan di Taman Klorofil Kota Kendal. Air siap minum ini sudah melalui proses reserve osmosis, jadi alat tersebut menggunakan tiga filter dengan isi dan membran yang berbeda sehingga air sudah layak dikonsumsi. Kran air siap minum yang kedua di Taman Klorofil sendiri, Minggu pagi diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kendal Mirna Anissa. Bupati langsung mencoba meminum air dari kran dan warga bisa menikmatinya secara cuma-cuma. Bupati Kendal mengatakan air dari kran ini rasanya segar, tidak bau dan bisa langsung diminum. Bupati berharap kran air siap minum ini dibangun di seluruh kendal, karena ini sebagai upaya pelayanan murah kepada masyarakat. Apalagi air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari, sehingga kalau bisa mudah dan murah, kenapa warga harus membayar. Perut tuh, rasanya seperti apa, Bu? Rasanya segar ya. Harapannya, Bu, apa dikendalakan dibangun seperti itu semua, Bu? Oh ya harus dong, kita kan harus menuju cara yang paling efektif mudah memberikan pelayanan ke masyarakat. Air ini kan salah satu hal yang sering banget dicari masyarakat. Kalau bisa mudah, murah, nggak perlu bayar, kenapa harus cari yang bayar. Sementara itu, Direktur PDAM Tirto Panguripan Sunanto menjelaskan, bahwa saat ini baru ada dua kran air siap minum yang sudah dibangun. Satu berada di sekitar alun-alun kendal yang dibangun tahun 2019 silam, dan tahun 2020 ini dibangun lagi di Taman Klorofil, Kota Kendal. Sementara ini kan sudah dua, untuk tahun 2019 di Gor, kemudian untuk tahun 2020 ini di Taman Klorofil. Untuk kedepannya memang saya akan rencana untuk bangun lagi ke tempat-tempat yang strategis. Kita akan tambah lagi kran air siap minum. Jadi seperti seluruh kertas di seluruh kendal, Pak? Iya. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan.